Ini kita kepo, kepo banget Ini kita kepo, sekarang kita udah sampe rumahnya Tante Bekaria Zonata Zonata Nyabel Gapapa ya Tante emang gitu Ini rumahnya asik banget tuh, banyak action figure Ini punya siapa Tante? Leon Rumah baru, karena saya penakut, yang sebelumnya kan rumahnya gede Terus saya tuh penakut banget, Leon udah punya apartemen Mungkin tahun depan dia udah sendiri Jadi saya bangun ini gak besar Karena untuk nanti saya masa tua sendiri gitu Masa masa tua mau sendirian? Ya maunya sih temenin Yaudah cari lagi lah yang baru Mama mau widi dosen udah bosan kan? Pinter kamu Iya kan? Iya lah Ada yang baru, yang baru aja om Tapi kita masuk ke dalam Tante Nah ini rumahnya minimalis banget tuh Sengaja emang kecil Rumahnya enak, ini pajangan beli dari mana Tante? Lucu banget Oh ini saya gadis ini Barang antik Ini saya gadis Barang antik tuh Zaman saya kalau saya mandi Kan saya penakut orangnya Kalau saya mandi Ditemenin Ini lebih dari 40 tahun nih Dia nongkongin gini Kok gitu? Iya Ma, ma udah lama kerja sama Santa Pater ya? Alhamdulillah Dari Mas Superawan Misalnya cuma nikah Punya anak Cerai balik lagi Oh gitu udah cerai Nah eh Terus nikah lagi Cerai balik lagi Oh udah dua kali? Dua kali kawin Dua kali Cucah Cucah Gak masalah sama lo dong Tante Yang kerja aja dua kali Masa Tante baru sekali Ini ada artikel Tante sama Ong Willy Dotsen dan Peter Easonata Buktikan mantan pasangan juga bisa akur Itu dia Dah Bagus banget itu Saya komentar ya Iya Jadi modalnya hanya dua Dua Mungkin sama ya Mungkin Satu bijak Iya Kalau kita sebagai orang Islam tuh Ikhlas Nah Hilangkan semua ego Betul Ya bener kan? Belajar ikhlas itu gak mudah Gak mudah Orang seorang muslim Muslimah harus belajar ikhlas Ya Jadi ridho Ikhlas Terus Kasih Nah Kalau kita jiwa kita ada kasih Selesai semua tuh? Aman pasti ya? Semua negatif Out Oh bener Tapi kan itu baru-baru aja Awal-awal masih muda kan berantem juga Hahaha Iya 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 Ya Alhamdulillah dalam tiga tahun ini Berantemnya bener-bener Tiga tahun ini Luar biasa Itu Kalau saya ngatur Mungkin gak akan terjadi Mungkin Allah sudah mengatur Iya Tiga tahun lalu Dia bisa rundingan sama Istri saya Iya Kalau kita mau Baik Apa ya artinya Menjadi Sebuah keluarga persaudaraan Itu Saya terharu Saya diem Dia bilang Mas Willy udah umur Datang sama istri saya terus Kita mau apa ya Silaturahmi yang baik Aduh Banyak gak Kita umur segini mau apa lagi Coba Contoh buat kalian-kalian yang muda juga Tiga tahun ini Dijaya Aku Aku kalau lihat Nikita di TV Aku cuma terus dada Kenapa Oh itu ada foto anak cakep-cakep ganteng-ganteng itu foto dari perkawinan Om sama Tante. Ini hasil karya lah. Tiga ya, tiga. Ini hasil karya. Ini hasil karya. Wah luar biasa kan, indah-indah kan. Yang tengah? Nabila. Yang satu lagi? Itu mamanya. Indah kan? Tante kok kayak anak muda ya? Eh aku pikir bukan Tante loh, aku pikir yang tengah anaknya juga. Tuh dia. Oh itu anaknya. Ini cucunya. Ini cucunya. Tapi ya Om Tante Niki mau tanya, Niki kepo banget. Emang kalian sering ketemu gak ada rasa-rasa gimana gitu? Kita makanya sudah menghilangkan ego, emosi. Udah bukan yang... Dia udah menghilangkan. Dan saya juga belajar menghilangkan. Semuanya tuh kita berjalan proses ya. Tapi ini hidayah benar. Jadi gini, gini. Akhirnya datang kesadaran. Ya hidayah yang dibilang hidayah itu. Benar. Tidak mudah datang. Kalau memang udah saatnya semuanya tuh bisa luntur. Benar. Aduh. Pernah saya bohong sama Nabila. Emang papa gini-gini sakit ini-gini. Aduh. Itu saya diem-diem tahajud. Saya kasih air. Saya bilang, Nabila kasih minum sama papa. Jangan bilang dari mama. Mama nanti sakanya ono-ono lagi. Didoa-doain. Biar papa sehat banyakmu sembuh sakitnya. Itu. Itu yang pernah dilakukan. Berarti sekarang rasa cintanya udah berbeda ya? Udah berbeda. Karena Allah. Iya benar. Bisa gak ente kayak gitu? Insya Allah! Doain! Gak bisa deh. Gak bisa deh. Gak bisa. Empat tahun lalu aja. Masih sengak. Sengak. Sengong ya? Ngomong gak enak. Iya. Aku gak mau ribut. Diem aja udah. Tapi om sama tante ada gak sih momen kebersamaan kalian yang susah banget buat dilupain sampe sekarang? Ya kalau bilang banyak juga ya. Banyak sih. Iya loh banyak. Kenapa? Gak, 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 gak. Masa lalu tuh. Ini jadi masalah. Masalah orang tua dia terhadap saya. Iya. Jadi bapaknya tuh sama saya sayang. Sayang. Saya sendiri. Jadi gak perlu dibisarakan. Tapi ada gak sih om sama tante sesuatu yang belum tersampaikan dari hubungan kalian yang dulu misalkan. Oh ini nih orangnya nyebelin gitu misalkan. Enggak lah. Tapi gini dengan hadirnya anak-anak yang begitu indah ya. Begitu indah. Artinya gini anak-anak saya ini juga menurut ya. Bisa diarahkan. Dan di mata kita baik. Cukup baik. Dibanding anak-anak yang lain yang gaulnya gak jelas. Itu udah syokur Alhamdulillah. Itu hadiah. Gift. From Allah. Jadi itu gak bisa dibayar dengan apapun. Anak saya yang laki. Saya buka jalan. Dia jalanin dengan baik. Anak perempuan. Dia kuliah. Kewajibannya dengan baik. Masing-masing juga udah punya pacar. Punya masa depan. Ya kita udah bahagia liat gini. Yang pasti bagi saya anak-anak itu kado buat saya. Indah. Iya bener. Betul aku juga sih. Kalau gak ada anak mungkin aku udah gokil. Nah iya. Karena cakep. Cantik. Soleh. Soleh. Itu luar biasa nilai. Pintar mandiri semuanya. Bukan sombong ya tapi ini. Gift nih. Bener-bener hadiah buat kita. Saya selalu bersyukur. Luar biasa. Bu om. Om mau nanya. Seberapa sering om kumpul sama anak-anak? Oh sering. Leon aja kemarin ngajak makan. Oh sering ya. Apa? Penasaran ya. Itu ada Soto Boyolali. Oh iya yuk. Makan. Dia gak syuting. Jadi kadang-kadang quality time. Ngajak yuk. Kumpul bersama. Makan. Enjoy. Sisa hidup kita buat gini aja. Iya bener sih om. Tapi tante. Tante apa sih. Caranya gimana sih. Untuk membesarkan Leon dengan. Dengan posisi yang single parent gitu. Ajarin aku juga. Aku kan juga single parent. Anakku ketiga. Walaupun saya pisah sama dia. Hanya pisah tempat sama dia. Tapi saya mengajarkan kepada anak-anak. Untuk tidak dirhaka gitu loh. Hargai papa kamu. Sayangi papa kamu. Terus. Kalau dia ada kekurangan. Ajarkan dia. Sama kamu. Anak-anak. Sama mama gak bisa. Sama kamu. Berikan contoh. Kan gak selamanya. Papanya bener. Mungkin ada. Ada kekurangan dari dia. Dan anak-anak. Yang paling berani Nabila itu. Berani banget. Papa papa papa. Komen yang keras sama papanya. Jadi sedikit-sedikit. Kadang sadar kan. Ajaran sama anak gitu kan. Mempan. Kalau sama saya kan gak gitu. Jadi. Saya ajarkan mereka itu. Tetap. Bersatu. Apalagi. Sama istrinya. Kita dekat. Saya sampai bilang sama Rumi. Rumi. Sebelum dia nikah. Saya bilang Rumi. Awas saya bilang lagi ya. Cari istri. Jangan. Apa. Hanya sayang. Cinta sama kamu aja. Jadi. Cobalah. Yang cinta juga. Terhadap. Anak-anak. Nah. Aku. Ya kan. Atau kalau bisa. Juga menghargai aku. Gitu. Sayang sama aku juga. Nah. Ketemunya orang. Jadi. Bagus banget gitu. Ya. Ini inspirasi. Inspiring banget. Untuk. Para. Keluarga yang sudah berpisah di luar sana. Bahwa. Berantem itu. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ya kan. Tuh dengerin. Hipo. Hahaha. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Nikita Kepo untuk hari ini. Jangan lupa terus saksikan Nikita Kepo. Sampai Jumat jam 10 pagi. Kita Kepo. Kepo banget. Terima kasih. Sampai Jumat.